Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan Aparat Kepolisian Polsek Batu Haji masih terus mendalami insiden kecelakaan kerja yang menewaskan dua orang pekerja diantaranya Josie Hombing dan Muslim Ritonga di galangan kapal PT Bandar Abadi Tanjung Uncang. Menurut Kadis Naker Kota Batam, Rudy Sakyakirti, saat ini petugas pengawas ketenaga kerjaan yang terdiri dari pengawas penyidik pegawai negeri sipil masih melakukan penyelidikan secara mendalam di lokasi. Penyelidikan yang dilakukan pengawas ketenaga kerjaan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kecelakaan kerja tersebut. Dari sini itu dari Dinas Tenaga Kerja, kebetulan saya tadi ada dekat sini, kebetulan saya langsung ke sini melihat stasi ini, ini saya lihat mungkin ada salah satu prosedur SOP yang tidak dilalui oleh pekerja ataupun dari Satpon ataupun dari perusahaan Menkon. Jadi kalau sebenarnya kan dalam prosedur ini kan harus ada semua SOP-nya, makanya diberikan hanya untuk membuka suatu tempat saja, ya dibuka saja, jangan bisa masuk. Jadi ini memang harus menjadi perhatian kita di Batam ini agar masalah kecelakaan kerja ini bisa kita atasi. Rudy menambahkan pihaknya secara serius akan menyelidiki kejadian itu sebagai bahan evaluasi ke depannya. Ia juga mengatakan apabila dalam kasus ini ada unsur kelalaian dari pihak perusahaan, sehingga menyebabkan kematian dari para pekerja, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara itu, jenazah kedua korban sudah menjalani autopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Kepri dan sudah disemayamkan oleh pihak keluarganya masing-masing. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.